Pemirsa kembali Anda menyaksikan program Jurubicara. Kita langsung bahas segmen selanjutnya Pak Dirjen ini berkaitan dengan sosialisasi serta penetrasi pasar kendaraan listrik yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini sudah sejauh mana Pak Dirjen? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi kita sudah punya dasar hukum, IMPRES nomor 7 tahun 2022. Nah IMPRES ini biasanya berisi tugas-tugas yang harus dilakukan oleh setiap kementerian atau lembaga yang menjadi stakeholders atau pemanku kepentingan dalam satu program misalnya. Di situ akan diatur tugas Pominfo apa, tugas Kemenhub apa, tugas kementerian lain juga apa, tugas PLN misalnya apa di situ. Nah untuk sosialisasi tentu saja karena ini terkait dengan komunikasi publik, ini akan menjadi tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya dalam berbagai kesempatan kita tentu saja sudah mengkomunikasikan kepada masyarakat. Sudah juga dikomunikasikan oleh sejumlah pejabat negara, misalnya tadi Kepala Staf Kepresidenan, kemudian juga Menko Marinvest, Maritim dan Investasi, ini Pak Luhut juga sudah mengatakan mensosialisasikan misalnya tadi akan ada subsidi di tahun depan untuk pembelian sepeda motor listrik misalnya begitu. Kemudian juga Presiden sudah menginstruksikan kendaraan dinas, pemerintah, pemerintahan ini harus menggunakan kendaraan listrik. Ini juga adalah bentuk sosialisasi. Yang paling penting juga saya kira kita akan mensosialisasikan kenapa harus kendaraan listrik begitu. Seperti saya sudah sampaikan di awal, ada dua paling tidak. Kenapa kita harus menggunakan kendaraan listrik? Yang pertama adalah terkait dengan lingkungan hidup, kita akan mengurangi emisi karbon yang pada 2060 net zero emission. Kemudian juga soal ketersediaan energi fosil yang akan habis pada waktunya begitu. Sehingga kita harus mempersiapkan era kendaraan listrik dan juga kita harus mulai melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan. Itu yang saya kira paling penting. Yang ketiga juga kita sampaikan kepada masyarakat bahwa penggunaan kendaraan listrik ini akan hemat, sangat hemat jika dibandingkan dengan penggunaan energi fosil. Ya misalnya kalau kita menggunakan baterai listrik, ini jauh akan lebih murah dibandingkan dengan menggunakan bensin. Katakanlah seperti itu. Sama seperti misalnya kita menggunakan energi batubara, katakanlah untuk membangkit listrik kita, kita itu akan membayar iuran listrik itu lebih mahal daripada misalnya kita menggunakan katakanlah PLTN, nuklir. Itu 20% lebih murah kalau listrik kita itu dipasok oleh PLTN dibandingkan jika dipasok oleh PLTU misalnya begitu. Atau oleh PLT-PLT lainnya, ya penggunaan sumber energi lainnya. PLTN itu yang lebih murah. Yang lebih murah. Nah ini harus kita komunikasikan terus-menerus dan ini perlu kolaborasi di antara berbagai kementerian. Karena itu lahirlah Inpres. Tugas SDM apa, tugas Kominfo apa, tugas Pertamina apa, tugas PLN apa, tugas Kementerian Perhubungan misalnya apa, tugas Kementerian Perindustrian tadi ya, memastikan produksi kendaraan listrik, ya tugas Kemenhub misalnya uji kelayakan, misalnya begitu tugas Kominfo mengkomunikasikan, mensosialisasikan, begitu. Nah ini saya kira ke depan, ini di 2022, sosialisasinya akan semakin masif soal kendaraan listrik ini. Baik, dari Kementerian Lembaga dan juga berbagai pihak lainnya juga telah membagi tugas untuk menyukseskan Indonesia ini mampu menyongsong era kendaraan listrik. Nah untuk Pak Dirjen terakhir, bisa disampaikan juga himbauannya kepada masyarakat terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan era kendaraan listrik ya, Pak. Ya, yang pertama saya kira seperti saya sampaikan tadi, bahwa penggunaan kendaraan listrik ini lebih hemat ongkosnya, biayanya. Dan kita tahu memang sekarang ini satu unit kendaraan listrik itu masih mahal harganya, karena memang produksinya belum masif. Karena itulah kita meminta industri mulai memasifkan produksi supaya harganya murah begitu. Kan kalau produksinya masal, ini akan lebih murah. Atau daripada kita produksi misalnya beberapa atau puluhan unit atau ratusan unit saja. Nah tetapi, untuk mengisi kekosongan dalam arti harga masih tinggi, maka pemerintah di tahun depan, tahun 2023, akan memberikan subsidi untuk pembelian sepeda motor listrik. nilainya kalau tidak salah ya sekitaran maksimal 6 juta begitu. Saya kira ini akan menjadi insentif bagi masyarakat untuk kemudian membeli kendaraan listrik. Paling tidak sepeda motor ya, harganya mungkin dikisaran 15, 14, 15 juta begitu. Karena ini kan masih 20, 21, sampai 25 juta begitu. Nah tetapi, ketika masyarakat membeli mungkin sedikit mahal, tetapi ongkos produksinya nanti akan lebih murah. Nah ini saya kira penting kita ketahui sehingga masyarakat akan mendukung yang mendukung program kendaraan listrik ini. Baik, dan selain ramah lingkungan, kendaraan listrik ini juga menghemat pengeluaran si pengguna kendaraan listrik yang akan menjadi keuntungan tentunya Pak Dirjen. Baik Pak Dirjen, terima kasih. Atas segala informasinya kita harapkan dengan berbagai kebijakan dan strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah, Indonesia benar-benar siap untuk penyongsong era kendaraan listrik untuk tahun ini dan tahun berikutnya. Terima kasih Pak Dirjen, selamat melanjutkan aktivitas, selamat malam. Selamat malam Mona, terima kasih. Baik Pemirsa, itulah dialog kita dalam program Juru Bicara bersama Dirjen DKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan. Saya Bona Azari Nisa Pamir, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih.